Halo teman-teman, sekarang saya naik kodong-kodong di Taman Wini, Indonesia. Ini kami jelasin, soal tiketnya ini 1 orang 10.000 rupiah. Anak usia 3 tahun sudah kena bayar. Jadi dalam satu petaran ini bisa untuk 2 kali mampir atau 2 kali transit. Contohnya mau mampir di rumah anjungan, nanti nyambung naik mobil yang lagi, gak usah bayar. Mobilnya bebas ya, mau yang bersuarma putih, mau yang ini beda kasir, beda supir, tinggal stok aja dan tinggal tunjukkan tiketnya saja. Asalkan jangan naik mobil patroli sama mobil Avanza, gak bakal dibawa. Yang punya tujuan tinggal bilang aja kata syir kami, terima kasih. Ayo mau yang mau keliling. Naik kodong-kodong di Taman Wini, bayar 10.000. Ini rangkuman dari 34 provinsi ada di sini ini. Jadi yang males berkeliling atau males mampir ke rumah anjungan ya. Ini sebelah kiri, museum Indonesia. Bayar tiket 15.000 rupiah. Stasiun Taman Budaya, ini stasiun kereta monorel. Kereta monorel ini kereta tanpa masinis alias tanpa supir. Jalannya cuma pakai angin aja ini. Kalau gak jalan-jalan, kita tiup barang-barang, insya Allah jalan. Tiketnya 40.000 rupiah. Berapa kilo jalannya, Pak? Cuma 4 kilo ini. 4 kilo. Di sebelah kiri kita ini ada anjungan pertama yang kita lewatin itu anjungan Provinsi Bengkulu. Bengkulu ini ternyata dengan bunga bangkai, gajah Bengkulu, harimau Bengkulu, dan durian Bengkulu ya. Gajah dan harimau di sini baik-baik. Selama di Taman Wini belum pernah makan, belum pernah minum. Karena apa? Terbuatnya oleh semen tiga roda. Wih, mantap. Dan di sebelah kanan ini ada teater Tanah Airku. Itu teater yang gedungnya warna oren. Itu gedung yang selalu dipakai huyakuya, itbulaga, stardut, KDI, api. Nah jadi kontes dangdut seperti api ya, KDI di sini. Tata Tanah Airku di Taman Wini, Indonesia Indah. Oh yang kemarin ya Pak Daya? Iya. Yang Lonceng Cinta. Oh Lonceng Cinta. Daya NTP di sini. Dan di sebelah kiri kita ini ada Sumatera Selatan. Nah ini Palembang ini. Ini terkan dengan dukung Palembang. Makanannya MPV Palembang dan rumahnya rumah rakit Wongkipogalo. Dan hewannya hewan sakir. Dan di seolah kanan ini ada petanusa. Nah ini keperluan petanusa ini kebesar si Asia ini. Jadi kalau pengen lebih jelas dan lebih bagus kelihatan petanusa ini, kita harus naik kereta gantung. Harga tiket kereta gantungnya 50 ribu rupiah. Boleh bayar setengah, tapi dituruninnya di tengah-tengah juga. Di sebelah kiri kita ini ada anjungan terfavorit yang pertama namanya Sumatera Warat Rumah Kadang Minang Kapau. Kenapa disebut rumah anjungan terfavorit? Karena rumah yang paling banyak ya pengunjungnya. Dari rumah, dari mulai wisatawan, mancanegara, turis-turis pada di sini. Jadi saya cakapin rumah anjungan itu gratis tidak dipungut biaya sama sekali. Ada yang mau hampir dulu di sini? Ada. Di sebelah kiri kita ini ada Sumatera Utara, ini ada Medan. Nah Medan ini supunya yang paling banyak ini. Ada Nias, ada Toba, ada Bataparo, dan tarinya Tari Torto. Disambung oleh Banda Aceh. Di sebelah kiri kita, Banda Aceh ini setelah dengan rumah Jut Mutia, rumah tanpa jenela dan tanpa pintu. Lewatnya cuma lewat kolong saja. Dan itu ada pesawat. Nah itu pesawat asli, pesawat pertama dari Indonesia. Nama pesawatnya Selawada Kota dengan kode RI-001 yang ditumpangi oleh Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Pesawat itu asli dan bisa terbang kalau kita beliin batu patrik dan namkaru. Dan ada Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ini ada rumah pentang alias rumah panjang. Isinya itu 60 kamar. Dan ada rumah balu. Rumah balu itu rumah sempat penyimpanan tulang benulang. Dan ada Kalimantan Selatan ini, Banjarmasin. Banjarmasin ini terkait dengan penghasil emas intam dan berdian. Dan nama rumahnya bumbungan tinggi ini, Banjarmasin. Sudah Banjarmasin, nanti di depan, di sebelah kiri kita ini ada Kalimantan Timur. Samarindak, Balikpapan. Ini terkait dengan kayu ulin. Kayu ulin ini kayu yang nggak bisa dipaku sama sekali. Cuma bisa diikat, tibur, dan dipahat asyap. Nah ini umur saya sudah ratusan tahun. Selama di taman ini, belum pernah direnovasi sama sekali. Dan di sebelah kanan kita ini ada Maluku Ambon Manisi. Nah ini terkait dengan rumah bali, leo, dan makanannya Bapeda. Setelah Maluku ada Kalimantan Tengah di sebelah kanan. Palangka Raya. Palangka Raya ini terkait dengan penangkaran orang hutannya ini. Nah itu yang berdiri dua ini namanya kayu tusi. Kayu antirayak yang selalu dipakai bantalan rel kereta api. Nah ini bagi yang lagi sedang galau. Apalagi yang sedang putus cinta, terutama yang belum mandi. Silahkan mampir ke sebelah kiri ke mobil pos pemadam kebakaran. Gratis Pak Raya, gratis. Jangan minta di sebrot supaya adem. Gratis tidak dipungut biaya sama sekali. Nah ini yang di depan, maupun yang di belakang jangan cemberut terus. Kalau cemberut nanti seperti patung orang hutan di sebelah kanan lagi cemberut loh. Karena gak dikasih uang jajan sama si pepepnya. Beri cemberut aja ya. Di sebelah kiri kita ini ada tujuh anjungan provinsi baru. Yang pertama Papua Barat, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Doronkalo, Maluku Tara, Bangka Beritung, dan Banten. Yang terakhir Kalimantan Utara. Dan di sebelah kanan kita ini ada kereta avi mini. Kalau kata anak kesini namanya kereta Thomas. Kikisnya ini Rp25.000. Dan di sebelah kiri ada dunia ayam Nusantara. Berbagai jenis ayam dari belahan Nusantara ada di sini. Ini dulunya kesenangan meniang Ibu Tim Suharto. Selalu kontes ayam ketawa, ayam semanik, ayam berkisar, ayam pelung, ayam kate. Cuman masih dalam perbaikan. Ayam kampus gak ada pada. Ayam kampus setiap malam cuma keliwon. Ya di sebelah kiri kita ini ada taman burung. Nah ini kubah burung terbesar si Asia. Kiri kanan ini. Di sini ada 300 jenis burung. Dan burung ini ada yang dilindungi. Piket masuknya cuma Rp20.000 saja. Lihat burung aja bayar Rp20.000. Lebih baik lihat burung yang di rumah. Bapak nanti kita lewatiin Bapak. Nah ini sebelah kiri taman burung ini. Ada yang taman burung? Ada. Maksudah punya burung semuanya ini. Sudah. Ada IPEX. Ya siap-siap yang IPEX. Pusat peragaan teknologi tinggi ini. Di sebelah tangan ini IPEX ini. Piketnya ini Rp16.500 ini. Di sebelah kiri kita ini ada museum minyak dan gas bumi ini. Yang mau jadi juragan minyak silakan mampir ya. Dan di sebelah kanan ini ada munumen persahabatan negara-negara non-block. Nah ini dulunya 108 kepala negara menanam pohon di sini. Dan di sebelah kiri kita nanti di depan ada museum listrik dan energi baru. Nah ini robot jalan pakai listrik dan mobil juga pakai listrik. Kekuatannya 4 jam. Harga mobil cuma 10 juta mahalan harga motor. Itu contoh mobilnya yang warna hijau ke putih-putihan. Oh iya nih? Itu mobilnya 10 juta tapi casannya 150 juta. Saya bisa. Saya bisa. Dari sampung oleh pemancingan Celaga Minang. Dan nanti di depan ada Taman Budaya Tiong Wahaka di sebelah kiri. Nah ini Taman Budaya Tiong Wahaka ini. Patungnya, keramiknya, gentengnya, bahannya. Semua asli dari Cina. Nah ini waktu zaman Pak Harto ini belum bisa masuk. Ini gagasan almarhum Bapak Usul ini. Nah disinilah lokasinya yang salah dipakai Sotting T-Boy Anak Jalangan dan Anak Langit ya. Sotting T-Boy Anak Jalangan dan Anak Langit di situ. Termasuk anak kiri, anak tuyul, anak ilang juga. Di sebelah kiri kita ada museum perangkok. Kenapa perangkok dimusiumkan? Karena sudah kalah dengan WhatsApp ya. BBM, lain dan sebagainya. Nah ini kami ingin bertanya ini. Yang di depan maupun yang di belakang ini. Mau gak saya kasih hadiah? Mau. Mau gak saya kasih hadiah nih? Mau, mau. Benar, mau. Saya tidak berbohong. Karena saya orangnya baik hati dan berpendermawan. Akan saya kasih hadiah. Nah ini hadiah untuk kalian semuanya. Di sebelah kanan silahkan bawa kayu gede, kayu meranti dari Kalimantan. Nah ini umurnya sudah 200 tahun lebih ini. Di taman ini 43 tahun belum dibawa-bawa. Pala digerakis ini. Silahkan kalau pengen dibawa ya. Kalau kebawa. Sudah jadi. Dan di sebelah kiri kita ini ada anjungan Papua. Ini Papua ini anjungan ter-favorit yang kedua ini. Nanti yang bentuknya kayak jamur namanya rumah honeng. Yang kayak kerucut namanya rumah Kaliwari. Dan terkenal dengan burung generasi dan buahnya buah matwa ya. Buah matwa itu buah kelengkeng rasa durian. Di belah kiri kita ini ada Sulawesi Selatan. Ini Toraja. Sebagian di depan. Sebagian di depan nanti yang turun. Nanti yang diturun. Sebagian di depan kalau perlu di belakang ya. Dan sebelah kanan kita ini ada rumah kopi Nusantara ini. Berbagai jenis kopi dari belahan Nusantara ada di sini. Dan di sebelah kiri kita ini ada NTT Nusa Tenggara Timur. Ini terkenal dengan pulau komodo alat musiknya Sasando. Ini terkenal dengan pulau komodo alat musiknya Sasando. Alimu turun. Alimu turun. Ya silahkan nanti di depannya. Ini aja lewat NTP ya. Nusa Tenggara Barat. Lombok, Senggigi, Bima. Bima ini penghasil susu kuda liar dan ada Maru Sembawa. Dan ada rumah Mataram. Sebutnya rumah Balai Miring ini di sebelah kiri. Kan di sebelah kiri kita ini ada Bali. 10 ribu udah sampai Bali ini nih ya. Murah meriah. Nah ini tiketnya ini bisa untuk dua kali mampir ya bun. Kalau bunah pengen mampir nanti nyambung nge-naik mobil lagi gak usah bayar ya. Iya mobilnya bebas mau yang berwarna putih mau yang ini beda supir beda kasir tinggal setep aja dan tinggal tunjukkan tiketnya saja. Asalkan jangan naik mobil patroli sama mobil apansa gak bakal dibawa ya. Dan ada Jawa Timur di sebelah kiri kita. Ini Rujak Singur, Karapan, Sapi. Gambar depannya seperti daerah kerajaan Majapahit gitu. Disambung oleh daerah istimewa Yogyakarta, Kota Pelajar, Kota Istimewa, dan Kota Gudeg. Ada yang akuarium, dunia air tawar ada? Air tawar? Ya air tawar lewat Jawa Tengah, ke tengah lewat zona macet ya. Tinggal ke depan aja lewat Jawa Tengah. Dini ada dunia air tawar, dunia serangga, musim pusaka akuarium. Di sebelah kanan kita ini ada daerah Jawa Barat, Lembur Kuring. Ini terkena dengan rumah khas Cirebon. Dan paling banyak kiri khas makanannya ada comro, ada misro, ada colenak, ada sebelah, kilok, keredok, lencak. Dan ada Lampung. Di sebelah kanan kita Lampung ini terkena dengan Menara Siger. Dan di sebelah kiri kita nanti ada Taman Bunga. Dulunya Taman Bunga, sekarang jadi Taman Legenda Dinasurus. Oke, di Nolen. Tuh, di Nolen ya tuh, Taman Legenda-German Heros. Ada yang di Nolen? Nah di sebelah kiri kita berada di rumah rumah ibadah. Rumah-rumah ibadah ini aktif bukan hanya pajangan aja. Yang pertama ya, tadi udah kelihatan rumah ibadah sasana dirasa. Ada gereja protesan, ada gereja katolik. Dan di sebelah kanan kita ada daerah BKI Jakarta itu. Dan di sebelah kiri ada Masjid Pangeran di Pornogoro. Dukerikatnya Masjid Simpang Limah Semarang. Dan ada Borobudur Minik. Dukerikatnya Candi Borobudur. Dan di sebelah kanan ini ada kereta api Minik. Terminal ini, kalau katanya kecil yang banyak kereta Tomas ini. Eh Pak, ikut silakan. Dukerikatnya Masjid Simpang Limah Semarang. Dukerikatnya Masjid Simpang Limah Semarang. Dukerikatnya Masjid Simpang Limah Semarang. Ya, siap-siap yang punya kereta kantung. Bisa turun sini kan bisa nyambung lagi-lagi. Bisa. Nah, sebelah kiri kereta kantung itu, terminal A-nya itu ya, yang warna biru, Keongmas di sebelah kiri. Keongmas itu chapter IMX 5 dimensi tanpa kacamata ya, layar lebar, layarnya seperti hidup dan nyata itu. Nah, itu tuh, warna biru itu kereta kantung dan Keongmas gitu. Sudah, satu putaran, kita, ini, sudah selesai. Nah, jangan lupa, subscribe, like, dan komen. Terima kasih.